Terima kasih, Pak. Saya izin untuk melakukan share screen. Baik. Di share screen, kemudian ceritakan sekitar 5 menit apa saja yang sudah ditambahkan dari diskusi di minggu sebelumnya. Baik. Apa sudah muncul, Pak? Maaf. Ya, sudah keluar. Ini slide PowerPoint, ya? Oh, ya. Slide PowerPoint. PowerPoint, Pak. Ditampilkan tampilan slide show, tampilan penuh. Saya izin untuk mencoba presentasi dulu apa? Gimana, Pak? Oke. Sebagai bahan latihan, coba dilakukan presentasi dengan batas maksimal waktu 15 menit. Baik, Pak. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Pak Damora yang selaku dosen pembimbing satu. Di sini saya izin untuk melakukan presentasi hasil penelitian skripsi saya yang berjudul tentang analisis pengaruh temperatur inlet turbin dan beban operasi terhadap kinerja turbin gas unit 41 di IPTX. Selanjutnya, selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada daftar isi untuk presentasi yang akan saya lakukan. Di sini ada pertama latar belakang, kemudian penelitian terdahulu, selanjutnya ada rumusan masalah, selanjutnya ada tujuan penelitian, kemudian landasan teori, metode penelitian, dan hasil pembahasan. Kemudian, lalu diakhir oleh kesimpulan. Nah, untuk latar belakang di sini, yang pertama ini adalah kondisi iklim. Sebetulnya kita tidak dapat menengah di sepenuhnya pada saat instalasi turbin. Kemudian yang kedua ini adalah pada PLTG ini, kebutuhan listrik ini tergantung dari permintaan konsumen yang sering mengalami perubahan beban yang sangat fluktuatif. Sehingga di sini yang ke poin ketiga, peningkatan efektivitas kerja pada perusahaan ini untuk meningkatkan peluang optimalisasi bisa dilakukan dari kondisi iklim yang tidak bisa diandalkan. Kemudian juga kebutuhan listrik dari konsumen yang sering fluktuatif, sehingga kita bisa melihat dari peluang optimalisasi yang bisa kita lakukan untuk efisiensi siklus pada sistem turbin gas itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu, di mana yang sebelah kiri ini adalah penelitian mengenai masalah temperatur ambient atau temperatur inlet turbin terhadap kinerja dari siklus thermal turbin. Dan yang di sebelah kanan ini adalah variasi dari perubahan beban yang terjadi terhadap efisiensi thermal turbin. Kemudian selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana kita mengetahui temperatur inlet turbin ini dan beban operasi apakah dapat mempengaruhi dari efisiensi turbin dan efisiensi kompresor. Dan yang kedua itu bagaimana kita bisa mengetahui temperatur inlet turbin dan beban operasi apakah dapat mempengaruhi kerja turbin dan kerja kompresor. Dan yang ketiga ini bagaimana temperatur inlet turbin dan beban operasi dapat mempengaruhi efisiensi thermal pada siklus turbin gas. Dan yang keempat, apakah bisa mempengaruhi juga terhadap spesifik fuel consumption. Dan yang kelima itu juga apakah temperatur inlet turbin dan beban operasi dapat mempengaruhi dari dekuokrasi terjadi pada siklus turbin gas itu sendiri. Kemudian selanjutnya di tujuan penelitian itu, yang pertama kita untuk mengetahui pengaruh dari temperatur inlet turbin dan beban operasi. Kemudian kita dapat mengetahui pengaruhnya terhadap kerja turbin dan kerja kompresor. Yang ketiga, kita dapat mengetahuinya terhadap efisiensi thermal pada siklus gas turbin. Kemudian yang keempat, kita dapat mengetahui pengaruhnya terhadap konsumsi bahan bakar atau spesifik fuel consumption. Dan yang kelima, kita bisa mengetahui pengaruhnya terhadap bekuokrasi pada sistem turbin gas itu sendiri. Selanjutnya untuk batasan masalah ini, penelitian ini berfokus hanya membahas pada komponen utama yaitu kompresor, ruang pembakaran, dan turbin. Nah, untuk data ini diambil pada bulan November sampai dengan Januari 2022. Kemudian data yang diambil ini berdasarkan hasil data reporting harian dari gas turbin yang ada di ruang CCR. Dan yang keempat ini, penelitian ini menggunakan, maaf, ini lupa diganti, menggunakan 2 variasi temperatur inlet turbin di setiap pembebanan dengan 10 variasi pembebanan. Kemudian di sini ada sedikit pinjauan pustaka atau teori mengenai PLTG sendiri itu adalah, PLTG ini prosesnya berlangsung secara kontinual atau reversible di mana proses operasinya berlangsung secara bersamaan, yaitu ketika langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan ekspansi gas buang. Kemudian selanjutnya untuk fenomena-fenomena termodinamika yang terjadi pada siklus turbin itu, kita bisa melakukan pendekatan menggunakan siklus Brayton ideal, di mana prosesnya bisa dilihat pada diagram ini, yaitu proses 1 ke 2 itu proses isentropik, proses 2 ke 3 adalah pembakaran isobarik, 3 ke 4 adalah proses ekspansi isentropik, dan 4 ke 1 itu proses pembuangan panas. Kemudian untuk teori dari rumus perhitungan yang akan saya lakukan, ini ada efisiensi kompresor, yaitu entalpi udara kondisi ideal dikurang entalpi udara masuk kompresor dibandingkan dengan entalpi udara keluar kompresor, dikurang dengan entalpi udara masuk kompresor, dan efisiensi turbin ini juga dengan rumus H3-H4 dibagi H3-H4S dikali 100%, dan selanjutnya untuk kerja kompresor, ini perhitungannya adalah masa dari udara dikalikan dengan entalpi pada kompresor, kompresor dikurangi entalpi pada masuk kompresor dibagi dengan efisiensi kompresor. Kemudian untuk kerja turbin ini bisa kita dapatkan dengan penambahan laju udara ditambah dengan laju masa bahan bakar, kemudian dikali dengan entalpi gas masuk turbin dan keluar turbin, selanjutnya dikali dengan efisiensi turbin. Kemudian untuk back walk ratio ini, ini adalah rasio dari kerja kompresor dibandingkan dengan kerja turbin, kemudian spesifik pool consumption, ini adalah konsumsi spesifik bahan bakar yang diserap oleh gas turbin atau yang dibutuhkan oleh gas turbin untuk membangkitkan daya atau kerja secara neto, atau kerja turbin dikurang kerja kompresor. Dan selanjutnya ini ada efisiensi thermal siklus turbin, mohon maaf ini ada kurang, ada kesalahan. Itu ada QIN dibagi Wnet atau kerja neto. Kemudian selanjutnya untuk metode penelitian ini, yang digunakan adalah manufaktur kompaninya atau pembuatnya itu adalah Mitsubishi Itachi Power System dan model gas turbinnya itu adalah GT M701F4 dengan kapasitas daya yang bisa dibangkitkan yaitu sekitar 300 MW atau 300.500 KW lebih tepatnya. Dan kemudian untuk metode penelitian ini, selain dilakukan perhitungan secara teori atau manual, kita lakukan juga dengan perhitungan secara numerik menggunakan software proses engineering atau bisa disebut juga CAPA. Kemudian di sini yang pertama kita bisa melakukan merancang skema gambar dari gas turbin itu sendiri yang terdiri dari air supply, kompresor, bombaster, turbin, stack, dan generator. Kemudian setelah kita buat skema gambar ini itu, kita masukkan input parameter di setiap komponen, dan selanjutnya ini proses melakukan perhitungan untuk melihat apakah terjadi error atau peringatan pada simulasi, dan selanjutnya dihasilkan hasil efisiensi dari siklus ini dalam bentuk tabel. Kemudian selanjutnya untuk diagram alir, ini dimulai dengan melakukan survei lapangan langsung ke lapangan di PTX, kemudian juga dilakukan studi literatur untuk meningkatkan atau menambah wawasan daripada penelitian ini. Kemudian selanjutnya dilakukan identifikasi masalah, apa saja masalah yang dapat diangkat atau masalah apa saja yang bisa diselesaikan pada kondisi di lapangan itu. Selanjutnya adalah pengumpulan data operasi dari ruang CCR, dan selanjutnya ada pengolahan data operasi menggunakan perhitungan secara manual, yaitu perhitungan kerja kompresor, kerja turbin, perhitungan efisiensi kompresor, kemudian efisiensi turbin, back work ratio, dan specific fuel consumption, dan selanjutnya untuk perhitungan efisiensi thermal, siklus turbin secara keseluruhan itu dilakukan secara numerik dan juga secara teori. Kemudian selanjutnya ketika efisiensi thermalnya itu didapatkan lebih dari 25%, bisa kita lanjutkan untuk kita analisis, namun jika kurang dari 25%, kita balik lagi ke pengolahan data operasi apakah ada kesalahan dalam perhitungan. Dan setelah dianalisis kita dapatkan kesimpulan dan selesai. Kemudian di sini ada di hasil dan pembahasan yaitu data operasional dari gas turbin unit 41 ini sendiri, kemudian di sini ada grafik dari efisiensi kompresor, di mana bisa kita lihat bahwa temperatur yang lebih rendah dan jika dibandingkan dengan temperatur yang lebih tinggi itu menghasilkan efisiensi kompresor yang lebih besar dibandingkan dengan temperatur yang lebih tinggi. Kemudian juga seiring dengan meningkatnya beban, itu juga meningkatkan dari efisiensi kompresor itu sendiri. kemudian untuk efisiensi turbin, sama halnya dengan efisiensi kompresor, itu dengan temperatur yang rendah itu lebih meningkatkan efisiensi dari turbin tersebut dan juga ketika naiknya beban operasional juga itu dapat meningkatkan efisiensi dari turbin gas tersebut. selanjutnya ini ada kerja kompresor, dari kerja kompresor yang dihasilkan itu adalah di saat perbandingan temperatur rendah dan temperatur tinggi, itu tidak terjadinya perubahan yang secara signifikan, namun ketika terjadinya variasi beban operasi itu, seiring meningkatnya beban, kerja kompresor ini pun juga akan meningkat kinerjanya. Selanjutnya untuk kerja turbin, di sini dengan temperatur yang lebih rendah itu memiliki sedikit lebih baik atau sedikit lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan temperatur yang lebih tinggi itu. Selanjutnya juga bahwa dengan meningkatnya beban operasi juga meningkatkan dari kerja turbin tersebut. Kemudian untuk back work ratio, di sini bisa terlihat bahwa jika dibandingkan temperatur rendah dan temperatur tinggi, itu temperatur rendah itu menghasilkan back work ratio atau rasio dari kerja kompresor dan turbin itu mengalami penurunan. Kemudian juga jika kita lihat dari seiring meningkatnya beban operasi juga bahwa back work ratio yang dihasilkan juga akan mengalami penurunan. Kemudian untuk spesifik full consumption atau konsumsi bahan bakar yang terjadi pada suatu siklus itu, di mana hasil yang didapatkan bahwa temperatur yang lebih rendah itu memiliki lebih sedikit jumlah bahan bakar yang dibutuhkan jika dibandingkan dengan temperatur yang tinggi. Kemudian juga di sini kita lihat bahwa pada beban operasional yang bervariasi, seiring meningkatnya beban operasional, spesifik full consumption pun juga ikut menurun. kemudian untuk efisiensi thermal turbin secara perhitungan atau secara teori secara manual, itu kita bisa lihat dari grafik ini bahwa efisiensi thermal ketika temperatur inlet turbin itu rendah, itu memiliki efisiensi thermal yang lebih besar atau lebih baik jika dibandingkan dengan temperatur inlet kompresor yang lebih tinggi. selanjutnya jika kita lihat daripada beban operasional, itu kita lihat bahwa seiring meningkatnya beban operasional, efisiensi thermal pun juga ikut meningkat. Selanjutnya untuk perhitungan secara numerik juga sama, seperti secara teori ataupun manual, itu ketika meningkatnya beban operasional juga meningkatkan efisiensi thermal tersebut juga. Kemudian untuk kesimpulan, di sini yang pertama bisa diambil kesimpulan bahwa pada kondisi beban yang sama, kemudian nilai temperatur inlet kompresor atau masuk kompresor yang rendah itu ternyata memiliki pengaruh terhadap kinergia turbin gas, yaitu yang pertama dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi pada kinergia efisiensi kompresor, efisiensi turbin, efisiensi thermal, kemudian juga dapat menghasilkan nilai yang lebih rendah pada kinergia backpock ratio dan specific fuel consumption. Kemudian untuk yang kedua, seiring meningkatnya beban operasional, kita juga dapat melihat pengaruh dari kinergia turbin gas tersebut, yaitu kita bisa melihat bahwa dari meningkatnya beban operasional itu menghasilkan nilai yang lebih tinggi pada kinergia efisiensi kompresor, kerja turbin, kemudian efisiensi siklus turbin, serta juga dapat menghasilkan nilai yang lebih rendah pada kinergia backpock ratio dan specific fuel consumption. Kemudian yang ketiga ini, hasil perhitungan efisiensi siklus turbin gas secara teori dan numerik itu memiliki perbedaan yang sedikit, hal ini dikarenakan pada saat input data pada saat perhitungan secara numerik, nilai efisiensi yang dihasilkan dari secara manual itu dimasukkan ke dalam input parameter di program simulasi itu pada setiap komponen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya bisa jelas terdengar ya. Bisa Pak. Oke, sama seperti yang sebelumnya, kalau misalnya sudah mendapatkan tanggal, kembali lagi ke slide awal ya, slide pertama, nanti dituliskan di slide powerpoint-nya, di slide awal, tanggal 9-nya, tanggal berapa, bulan, sama tahun, nanti ditambahkan di situ. Lalu, karena ini banyak mengeluarkan grafik, ya komentarnya sama seperti yang tadi, coba dimainkan kursornya, ketika grafiknya itu atau kursornya itu diletakkan di salah satu garis ya, garis warna merah atau garis warna biru, apakah garis tersebut bisa menjawab, misalnya merepresentasikan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Oh ya, baik. Kalau misalnya itu bisa memberikan arti, berarti penyajian dalam bentuk grafiknya sudah tepat, sudah sesuai. Tapi kalau misalnya belum bisa, diganti dengan penyajian yang beda, karena di Microsoft Excel itu banyak tampilan, bisa dalam bentuk apa, di chart, seperti apa, bola, apa namanya, lingkaran ya, kemudian ada yang bentuk batang, kemudian ada yang bentuk yang lain. Nah, nanti coba dipilih di bagian tersebut. Baik, Pak. Nanti ditentukan, nanti kalau misalnya itu kita lihat lagi di minggu selanjutnya untuk penyajian grafiknya, apakah sudah sesuai. Oke, kalau dari saya untuk sementara cukup itu dulu, nanti dicoba saja, kalau misalnya sudah bisa terbaca semua, berarti penyajian hasil untuk data-data yang diperoleh itu sudah sesuai, ditampilkan dalam bentuk grafiknya berupa lain grafik, grafik garis. Baik, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditampilkan? Mungkin baru itu saja sih, Pak, yang bisa saya sampaikan untuk proses pengerjian minggu kemarin. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, bisa ditutup untuk presentasinya, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berikutnya. Baik, Pak. Mungkin untuk bimbingan kali ini, saya izin tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Berikutnya saya, Pak.